Karena kalau kita lihat adalah sehingga ada beberapa upaya sebelumnya bahwa iuran ini dibikin sedemikian rupa. Pemerintah tidak melihat lagi bahwa apakah masyarakat mampu atau tidak mampu, tetapi bahwa dengan satu penaksaan, penaksaan bahwa kalau tidak bisa bayar maka tidak bisa mendapatkan layanan publik lainnya. Saya tidak bisa banyak bicara di sudut aspek kesehatannya, tapi saya mungkin bisa membicarakan dari sedikit aspek APBN, dari perbiayaan dan sebagainya. Ini kalau kita lihat adalah ini kedua kalinya Undang-Undang yang menggunakan Omnibus Law. Yang satu adalah tadi kita kerja. Dan kita lihat bahwa dari Undang-Undang itu sudah dinyatakan ini adalah inkonstitusional bersyarat oleh MK, tapi kemudian malah dibuat Undang-Undang melalui PERPU yang justru juga melanggar, lebih melanggar Undang-Undang itu sendiri, melanggar konstitusi. Karena apa? PERPU adalah suatu kegentingan memaksa, yaitu yang dikatakan membuat akan ada krisis ekonomi. Tetapi sekarang setelah kuartal pertama, peringgulan pertama, pemerintah tangga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,5 persen. Artinya di situ adalah tidak ada kepentingan memaksa, tetapi hanya digunakan kepentingan memaksa itu PERPU agar bisa disahkan secepat mungkin oleh DPR. Dan itu disahkan. Dan dengan metode begini, sekarang apapun rakyat, guru, mahasiswa, melakukan demo, melakukan protes, kasih unjuk rasa. Karena dilihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menunjukkan masyarakat kelompok bawah khususnya guru. Karena menaikan gaji dan sebagainya itu tidak sesuai lagi dan juga terbukti ada yang naik hanya 1 persen saja. Nah, ini akan mengurangi kesejahteraan guru. Tetapi pemerintah sepertinya sudah tidak peduli lagi, karena siapa yang bisa menahan pemerintah. Dan kita khawatirkan juga dengan dokter-dokter sekarang turun ke jalan. Dan mereka juga hanya melihat, ya sebentar lagi juga Anda akan kembali dan Undang-Undang ini akan tetap diberlakukan. Nah, jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang ini, yang pertama adalah, lihat dari konstitusi itu bagaimana. Jadi, tadi sudah dikatakan disebutkan bahwa, pertama adalah anggaran. Anggaran kepersehatan ini adalah tidak dinyatakan secara eksplisit lagi. Di dalam Undang-Undang yang harusnya, seperti Undang-Undang atau pendidikan ya, yang diharapkan 10 persen. Terusnya, even 10 persen pun sekarang ini dikilangkan. Jadi, bagaimana pembiayaan sendiri dan apa dampaknya terhadap masyarakat untuk mendapatkan akses layanan sehatan. Nah, apakah nanti dengan tidak ada pembiayaan yang tidak disebutkan eksplisif di dalam HPPN, apakah nanti yuran itu akan dibukankan kepada masyarakat. Dan bagaimana nasib masyarakat yang tidak bisa membayar yuran tersebut. Karena kalau kita lihat adalah, tidak ada beberapa upaya sebelumnya, bahwa yuran ini dibikin sedemikian rupa. Pemerintah tidak melihat lagi bahwa apakah masyarakat mampu atau tidak mampu, tetapi bahwa dengan satu penaksaan, penaksaan bahwa kalau tidak bisa bayar, maka tidak bisa mendapatkan layanan publik lainnya. Nah, itu benar dikaitu sekali. Meskipun pada saat itu banyak sekali penolakan-penolakan dari masyarakat, sehingga itu tidak dicalankan. Contohnya adalah bahwa tidak bisa mendapat layanan sirif, ya, surat izin pengemudi, dan bisa ada layanan sekolah dan sebagainya itu diperkulit dan sebagainya. Nah, ini adalah pelanggaran-pelanggaran hak azazi manusia dan hak warga negara. Bapak, ini adalah dua hal. Kalau tidak bisa, tetapi mereka menguangkaitkan dengan satu taktakan yang doktrin, meskipun pada saat itu bisa melanggar konstitusi. Nah, sekarang dengan tidak adanya dinyatakan eksklusif di dalam undang-undang, dan juga tidak ada dinyatakan eksklusif mengenai besannya jiuran ini, Nah, jadi apakah pemerintahan hak azazi yang dikatakan oleh Dr. Ribalden, pokoknya melalui peraturan penegrin ya, misalnya, itu berapa mengenai jiuran yang harus dibayar oleh masyarakat? Nah, ini hal-hal ini yang membuat ketidakmenutua, ketidakpastian untuk mendapatkan layanan pada masyarakat. Nah, sedangkan kalau kita lihat, di dalam konstitusi, yaitu, APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemampuran rakyat. Nah, sekarang, ini kesehatan dan pendidikan, ini adalah dua sektor yang sangat penting, dan ini sangat mempengaruhi angka peniskinan. Jadi, kalau di mana rakyat miskin ini tidak bisa akses kepada layanan kesehatan, dan untuk saja mereka punya angka peniskinan ini atau monjak, jadi ini akan tersahat terkait sekali, dan tidak hanya begitu saja bagaimana nasib mereka yang tidak bisa akses kepada layanan kesehatan ini. Dan ini bisa juga ditemarahi kepada mengandung kepada liberalisasi pada sektor kesehatan itu sendiri, yaitu dengan alasan tadi, kita kerja, misalnya, perku apa, undang-undang omnibus nol, kita kerja itu untuk mendapatkan investasi, dan juga di sini, undang-undang kesehatan tidak ada penelindungan, kepada dokter dalam negeri, dan sebagainya, apakah ini juga untuk liberalisasi, tadi dikatakan ya, tidak ada persyaratan-persyaratan, misalkan bahasa Indonesia, dan sebagainya. Lain kalau kita lihat di Thailand, di Thailand memang rumah sakit internasional, orang Thai sendiri yang bekerja, yang memang mereka pasti bahasa Inggris. Jadi, dibalik gitu. Bukannya orang asing di sini, dan kita harus bicara asing, tetapi di sana adalah orang Indonesia, orang lokal, yang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, mereka harus, mungkin dibajarkan dari karena rumah sakit internasional, dia berbahasa Inggris. Nah, ini jangan sampai bahwa ada orang-orang ini, yang kita itu tidak bisa mendapatkan akses, dan ini akses hanya untuk liberalisasi sektor kesehatan, lain pelayanan kesehatan, rumah sakit, untuk investasi asing. Setidak-tidaknya kita tahu bahwa orang Indonesia di sini, kalau kita lihat pelayanan rumah sakit dibandingkan dengan Malaysia, itu adalah Indonesia ini salah satu memang yang cukup mahal. Dan ini adalah untuk pelayanan rumah sakit yang teras atas. Nah, jangan sampai ini yang teras atas, tapi mengabaikan yang teras bawah ini, diusul inilah yang harus dikirimkan. Nah, terasa itu, pembiayaan kesehatan ini dikawakirkan akan semakin mahal. sehingga akses untuk ke sana, untuk itu akan semakin sulit. Jadi, dan yang kedua adalah sektor mengenai farmasi, dan kita tahu obat-obatan di Indonesia ini sebetulnya sangat mahal sekali. Jauh lebih mahal dari obat-obatan yang ada di Malaysia, sebetulnya ini yang harus diregulasi. Bagaimana obat-obatan di Indonesia terjangkau oleh masyarakat umum, dan saya rasa, saya rasa dari aspek itu, berbikir, mungkin. Prof. Antoni, ya, jadi, ya, jadi, saya kira sangat jernih, Prof. mengatakan, bahwa pembiayaan itu sesuatu bagian yang tidak terpisahkan. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan, dia harus dicantumkan, dan itu direncanakan. Ini dari sisi seorang, seorang, seorang public health, berapa anak lahir satu tahun? Dan anak yang lahir satu tahun itu memerlukan imunisasi. Dan imunisasi itu bukan hanya sekali. Dan itu harus direncanakan. Dan itu tentu saja, itu memerlukan adanya pembiayaan. Ini hal kecil ya, Prof. ya. Terus yang kedua, tentang pembiayaan keuang, eh, pembiayaan obat. Bagaimana mungkin, Pak Menteri bisa mengatakan, ini yang sebetulnya, hal-hal yang gestur, dan ucapan, yang kemudian tidak dipikirkan dalam-galam, dari seorang pejabat publik. Bahwa obat, harga obat itu besar, karena dokter bikin STR. Dan yang membayarkan STR itu, itu no, 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 publik obat itu, gitu. Ini kan hal-hal yang tidak boleh disampaikan, oleh pejabat publik. Nah, padahal ada hal yang mendasar tadi, seperti Prof katakan, tentang bagaimana kita harusnya, mendesain, tentang pembuatan obat dan distribusi. Tapi lebih penting lagi, adalah, memastikan, bahwa semua aspek pembiayaan, untuk kesejahteraan, kesehatan banyak itu, tidak bisa kemudian, diambangkannya, Prof. Betul, Prof? Iya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita gini, Prof Oji yang mengkhawatirkan, jumlah rakyat miskin Indonesia ini, pada tahun 2021, yang menurut Bank Dunia, kita belum ada data 2022, yaitu, 167,8 juta orang. Itu, mereka yang berpendapatan, di bawah, 1,1 juta rupiah, per orang, per bulan. Jadi, sangat rendah sekali. Jadi, bayangkan, kalau mereka itu, hanya segitu, pendapatannya, lalu dibebani dengan, yang tadi ya, kalau ada, bayi yang untuk imunisasi, vaksinasi, dan sebagainya, itu, kalau tidak diatur, tidak dianggalkan, maka mereka, kemungkinan besar, orang-orang ini, tidak akan, keputus kemas, tidak akan, mendapatkan, layanan, akses kesehatan itu. Jadi, ini adalah tanggung jawab pemerintah, yang harus dijawarkan, di dalam undang-undang, dan juga, dikaitkan dengan, yang tadi, konstitusi kita, bahwa, pakil miskin, itu harus dipelihara oleh negara. Salah satu, dipelihara oleh negara, adalah, bukan hanya, bukan hanya, pokok, minimum salarisnya, itu harus ditanggung, harus diberikan, atau dikaitkan rumah, tetapi, bukan layanan kesehatan ini. Sektor yang sangat penting, bagi masyarakat, kelompok bawah, Karena, bagi mereka, banyak sekali, yang mengabaikan, atau diabaikan, mendapatkan akses, mendapatkan kesehatan ini, kalau kesehatan mereka itu, sangat menurut ini sekali, dan itu, akan juga mempengaruhi, di kemampuan mereka, untuk mendapatkan, untuk bisa bekerja. Masyarakat ini, yang harus, juga, ya bagaimana, bekuah undang-undang kesehatan ini, harus mencapuk, itu semuanya, agar dapat, memilihai, rakyat-rakyat, kompok bawah ini. Jadi, makin, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!